Temukan kode untuk robak gratis dari gue, yang mau-mau aja ya, let's go! Untuk mengewekan buah magma, kalian membutuhkan yang namanya fragment, yang bisa didapatkan dengan cara raid salah satunya. Untuk itu, kalian bisa pergi ke pulau hot and cold. Kalau kalian belum tau dimana lokasinya, kalau dari cafe, kalian tinggal follow aja ya karakter gue yang ada di video ini. Setelah sampai, kalian bisa masuk aja ke laboratorium, dan tekan tombol-tombol ini dengan kode warna merah, biru, hijau, biru. Setelah itu, kalian follow aja karakter gue yang ada di video ini, sampai kalian masuk di tempat raid. Setelah sampai disini, kalian wajib sudah level 1100 cuy, karena jika belum, kalian belum bisa membeli chip raid. Tetapi, kalian yang di bawah level 1100 masih bisa raid kok, cukup minta tolong ke teman atau orang random untuk membelikan chip raid. Lalu, kalian bisa tinggal masuk ke tabung yang warna hijau ini, dan tunggu si host raid tadi atau yang megang chip nge-start raidnya cuy. Buat kalian yang sudah level 1100, kalian bisa membeli chip normal raid dengan buah apapun itu, mau kilo, chop, spring, leopard, semua bisa. Disini banyak pilihan raid yang bisa kalian pilih. Buat sekarang, kita pilih magma ya, karena kita ingin menggawaikan buah magma. Tetapi, kalau kalian gak punya buah sama sekali, kalian tetap bisa kok beli chip raid dengan 100 ribu belly. Tetapi, jika kalian membeli dengan 100 ribu belly, kalian bisa membeli lagi setelah 2 jam. Jadi, ada cooldownnya 2 jam, oke? Kalau memang kalian yang nge-host atau yang membeli chip, kalian bisa masuk ke tabung yang warna biru. Lalu, tekan aja tombol kecil hijau ini, dan boom, kalian akan terteleport di tempat raid. Di tempat raid ini, terdapat 5 pulau, jadi kalian dan teman-teman kalian harus mengalahkan musuh yang ada di setiap pulau ini. Jika di pulau pertama sudah bersih, maka pulau kedua akan muncul. Begitu juga seterusnya, sampai di pulau terakhir, yaitu pulau kelima. Di pulau kelima, akan ada boss yang ini lumayan keras cuy, dan memiliki kekuatan buah sesuai dengan raid yang kalian pilih tadi. By the way, disini juga ada waktunya ya, jadi sebisa mungkin kalian selesaikan raid dengan sisa waktu di atas 2 menit, biar kalian bisa dapet 1000 fragment. Karena itungannya tuh per detik dapet 4,5 fragment aja, tetapi maksimal yang bisa kalian dapet kan di sekali raid adalah 1000 fragment. Intinya lebih cepat lebih baik, kalau kalian gagal dan waktu habis, kalian masih bisa kok ngedapetin fragmentnya, tapi ya cuma 300 fragment cuy. Dengan catatan, kalian kalah raid itu karena kehabisan waktu, bukan karena meninggoy. Kalau kalian kalah karena meninggoy, kalian gak akan dapet fragment sama sekali. Oke, gue anggap sudah berhasil ke pulau kelima dan musuh-musuh udah bersih ya, jika sudah, kalian akan diteleport di tempat awaken. Nah, disini kalian bisa ngobrol aja dengan NPC botak kebakar ini cuy. Untuk mengawaken skill buah, kalian harus membayar dengan fragment ke NPC botak kebakar ini, dan berikut adalah harga di setiap skillnya. Oke, paham ya? By the way, kalian tetep bisa farming fragment dengan raid buah lain kok, jadi gak harus magma. Tetapi jika kalian ingin mengawaken buah, raid itu harus sesuai atau sama dengan buah yang ingin kalian awaken. Kalau kalian melihat kode-kode aneh, susun aja dan ridem di discord. Untuk 10 orang tercepat akan kita roll untuk mendapatkan 100 robak dari gue. Link discord di deskripsi. Segitu aja dari gue, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalin lonceng, and see you in the next video.